Halo semua kembali lagi channel Tian Chris Ya kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di RK Mobile Jadi kali ini kita bakal menyelesaikan pursuit ya Dan kita bakal coba memperbaiki base kita Yuk langsung saja gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tau aku upload video yang terbaru Jadi nanti kita bakal bikin itu juga Apa? Beer barrel Buat nanti kita bikin beer Ini kita langsung saja Apa itu? Aktifkan pursuit hunt terror bird Jadi nanti kita bakal selesaikan pursuitnya Terus kita bakal crafting dulu ini Kita crafting swordnya Terus habis itu kita langsung menuju ke redwood Kita bakal cari Itu apa? Cari terror bird untuk kita bunuh Tapi ini kita bakal crafting dulu Crafting swordnya Ini kita langsung crafting saja Kita cuma crafting satu saja sudah cukup Soalnya kan kita cuma menyelesaikan pursuit terror bird dulu Terus habis itu nanti kita bakal Selesaikan juga pursuit raptor Han raptor Tapi kita selesaikan yang terror bird Ini kita langsung menuju ke redwood saja Menggunakan peteranodon Kita langsung ke redwood saja Ini aku sudah berada di redwood Kita tinggal cari saja terror birdnya Nanti kita bunuh dua terror bird dulu Setelah itu kita save Dan kita sisakan yang belum kita bunuh Itu kan tiga terror bird ya Yang kita harus bunuh Jadi kita bunuh dua dulu Terus kita save Ini kita langsung cari saja Biasanya di sekitar sini itu ada Kita bakal coba cari Kita cek dulu di sekitar sini Kita lihat-lihat dulu Apakah ada terror bird di sini Kita bakal cari tahu Oh ini Ini dia Dia ada di bawah sini Bentar Kita tunggu dulu di sini Kita tunggu dulu Apakah dia bisa naik ya Bentar Kita kan gak bisa Oh ternyata dia bisa naik dong Kita coba ke sini saja Ini kita disini itu ada dua terror bird Ada tiga sih seharusnya Tapi nanti kita save dulu Kalau sudah membunuh Dua terror bird Ini kita bakal tunggu dulu Ini dia sudah datang di sini Kita bakal bunuh dia Tapi ini sepertinya gak bisa kita harus turun ke bawah sini Dan itu dia naik dong Untung aja dia gak naik ke sini ya Ini kita langsung bunuh saja Ini kita langsung panah saja Itu tinggal satu kali panah Sudah mati dia Kita lihat dulu apakah kena Wakilnya kena Ini kita sudah berhasil membunuh Satu terror bird Setelah itu Kita bakal bunuh yang keduanya Kita lihat dulu di sini Apakah dia ada di sekitar sini Kita tunggu dulu Kita bakal tunggu Kita cari saja ya Kita cari dulu Lagian juga tinggal satu saja Kita lihat apakah ada di sekitar sini Kita cari tahu Dan kita lihat Oh itu Itu di atas Di atas dia Kita turun di sini saja Ini terror birdnya Kita bakal turun Ini kita langsung turun saja Dia gak bisa naik itu sepertinya Kita langsung panah saja Dianya Oh gak kena Kita panah lagi Ini Kita panah Darahnya dikit banget Dan akhirnya kita sudah berhasil membunuh dia Kita langsung save dulu Kita langsung keluar ke lobby Kita save data Ini yang aku sudah di lobby Kita langsung save data dulu Terus habis itu Kita langsung masuk lagi Kedalam gamenya Ini kita sudah di dalam game lagi Tinggal kita cari saja Terror bird 1 Soalnya kan tinggal Satu Terror bird saja Yang belum kita bunuh Jadi kita langsung cari saja Apakah di sekitar sini ada Kita bakal lihat saja Kita cek dulu Di sini Di bawah Sepertinya ada tuh Tapi bentar Kita cari di atas ini dulu Kita lihat Apakah ada Oh ini ada nih Tuh Ada terror bird tuh Kita turun dulu Kita langsung panas saja Dianya Manakah yang mendekat Oh ini dia Dia mendekat Astaga Armor aku hancur pula Kita langsung bunuh Dan akhirnya Kita sudah berhasil Menyelesaikan Persuitnya Kita cek Kita dapat Damagenya berapa ini Kita bakal bunuh Oh gak usah bunuh Kita kabut dulu Kita terbang dulu Terus kita cek dulu Kita dapat damage seberapa Ini Damagenya gede banget nih 674 Nah ini kita simpan saja ya Kita save saja Sebenarnya masih ada yang lebih gede lagi sih 680an atau 90 Tapi kita cukup saja Lagian kita juga sudah dapat 674 Ini lumayan banget Jadi kita langsung keluar Dan kita save data dulu Soalnya takutnya nanti hilang Jadi kita bakal save data dulu Ini kita tunggu Nah ini kita sudah di lobby Kita bakal tunggu saja Terus habis itu Kita save data Ini sudah Kita langsung kembali lagi Masuk ke dalam gamenya Terus habis itu Kita bakal kembali ke base Kita bakal selesaikan Persuit lainnya Seperti Han Raptor Nanti kan kita bisa mendapatkan Saddle Daily Maimus Jadi kita bakal selesaikan Ini kita bakal tunggu Dan ini kita sudah di dalam game lagi Kita langsung kembali ke base saja Dan ini kita sudah berada di base lagi Kita bakal selesaikan Persuit Raptor Tapi dengan cara Kita harus claim Metal Pike dulu Ini kita langsung scroll ke bawah Kita bakal claim dulu Ini kita langsung claim Terus habis itu kita selesaikan Persuitnya Kita nyalakan persuit Raptornya Atau Han Raptor Terus kita disuruh untuk crafting 8 bola Dan kita disuruh crafting Metal Pike Kita langsung ke smithy saja Kita langsung crafting Metal Pike Dan juga kita bakal crafting Bolanya Ini kita langsung crafting saja Metal Pike nya Terus habis itu kita bakal crafting Sekitar 8 bola Kita bakal crafting Oh sepertinya kurang ini Gak cukup Dan ini sudah Kita langsung crafting Ternyata cuma 1 nih Kurang fiber Kita bakal crafting lagi Kita tekan Soalnya kan tadi gak cukup Dan ini kan sudah cukup Kita butuh 7 Soalnya kan kita sudah crafting Sisanya tadi Terus habis itu kita langsung Ambil saja Metal Pike nya Dan kita bakal cari Raptor nya Di dekat sini saja Atau mungkin di gunung griffin Kita bakal kesana Semoga aja ketemu Terus habis itu Kita pakai itu saja ya Kita pakai Terry Zinosaurus Soalnya kan damage nya juga Lumayan kan Terry Zino Jadi kita bakal Pakai Terry Z Ini kita ambil Bolanya Tinggal kita cari Raptor Kita langsung saja Cari Ini kita pakai Terry Z Semoga aja Nggak bisa diloncati Tapi Terry Z kan tinggi Jadi mungkin Nggak bisa diloncati Sama si Raptor Ini kita naikkan Damage saja Biar damage nya ini Gede Terus kita langsung Menuju Ke dekat Atau daerah Gunung griffin Semoga aja Ketemu ya Raptor nya Dan Semoga aja Kita bisa Membunuhnya Dengan mudah Ini kita langsung Buang saja Sepertinya ada Wood nih Keberatan Kita bakal Buang saja Iya ternyata Benar ini Keberatan Soalnya ada 800 itu Di inventory Terry Z Ini sudah aku buang Terus kita langsung Menuju ke Gunung griffin Atau di daerah Sekitar gunung griffin Disitu biasanya kan Banyak raptor Kita langsung Kesana saja Dan ini Kita sudah Berada di daerah Gunung griffin Tapi ini Ternyata Di dekat sini Ada raptor nya Kita sudah bunuh Satu Terus dua Bunuh empat raptor ya Ada tiga raptor nih Ini kita bunuh Dan tinggal Satu raptor Saja Kita bakal Cari di depan Sana Ini ada Spino Kita bakal Coba bunuh Saja Spino ini Kita langsung Dekati Saja Semoga saja Kita bisa Membunuhnya Dengan mudah Ini kita langsung Bunuh Saja Si Spino Ini Tuh darahnya Tinggal 2000 Kita bakal Bunuh Saja Tapi nanti Dia pasti kabur Tuh benar kan Dia kabur Selalu begitu Padahal Dia ini Garang loh Dia ini Tapi Ya cupu Aja Kalau darahnya Sudah Tinggal sedikit Cupu Terus dia kabur Astaga Tuh Kita dekati Gak mau Dia Dia kabur Mana Jalannya Cepat pula Kalau di air Gila Emang ini Spino ini Tuh Kita gak bisa Mengejar Dia Dia kabur Kesana Astaga Spino Spino Kita langsung Itu saja Di gunung Griffin Kita bakal Kesana Biasanya Disitu Ada Raptor Kita langsung Kesana Saja Dan ini Kita sudah Disini Di daerah Gunung Griffin Biasanya Ada Raptor Disini Uh Ada Alpareptor Astaga Ini saja Kita bunuh Lumayan Juga kan Kita pasti Mendapatkan XP Banyak Kalau ngebunuh Dia Levelnya Level 200an Terus HPnya 23.000 Gede Banget Semoga Kita bisa Ngebunuh Dia dengan Mudah Ini kita Bakal Serang Saja Si Alpareptor Ini Gak Nyangka Kita ketemu Dengan Alpareptor Disini Jadi Enak Banget Ini Bisa Menaikan Level Kita Atau Level Terizino Sahurus Kita Ini Gak Nyangka Kita Ngebawa Terizino Kalau Akhirnya Ketemu Dengan Alpareptor Seperti Ini Jadi Mudah Banget Untuk Kita Bunuh Ini Kita Bakal Serang Terus Kita Bakal Serang Itu Darahnya Tinggal Sedikit Tinggal Berapa Itu Tadi 6.000 Itu Tadi Aku Serang Tuh Tinggal 4.000 Tinggal Dikit Lagi Mati Kita Bakal Bunuh Terus Si Alpareptor Ini Kita Bakal Bunuh Tinggal 1.700 Kita Serang Terus Sampai Dia Mati Tinggal 600an 300 2x Serang Akhirnya Mati Juga Nih Alpareptor Keren Banget Terima Kasih Alpareptor Akhirnya Naik Level Terisi Kita Kita Dapat Ini Dari Han Raptor Kita Mendapatkan Saddle Gaili Maimus Tinggal Taming Saja Gaili Maimus Tapi Agak Susah Untuk Taming Gampang Kabur Terus Darahnya Tinggal Sedikit Itu Mau Mati Kalau Kita Pakai Tranky Ero Astaga Jadi Mending Pakai Tranky Lizard DAT Mungkin Cepet Pingsannya Kalau Pakai Itu Tapi Yaudah Gak Apa Yang Penting Kita Sudah Dapat Saddle Sudah Cukup Kita Langsung Kembali Ke Base Nanti Kita Bakal Perbaiki Base Kita Ganti Dari Stone Semua Kita Langsung Ke Base Saja Dan Ini Kita Sudah Berada Di Base Kita Perbaiki Base Kita Itu Dulu Apa Namanya Crafting Beer Barrel Soalnya Aku Mau Bikin Beer Jadi Kita Bakal Klaim Juga Klaim Beer Barren Kita Langsung Cari Kita Scroll Kita Langsung Tulis Saja Di Pencarian Biar Lebih Mudah Gitu Kita Langsung Tulis Nanti Otomatis Kan Muncul Kalau Dicari Satu Persatu Ini Kan Agak Susah Beer Barren Aku Sedikit Lupa Juga Level Berapa Aku Bisa Klaim Tapi Gak Apa Ini Kita Langsung Cari Saja Di Pencarian Kita Langsung Tulis Saja Beer Barrel Atau Barrel Gitu Ini Kita Tulis Ternyata Level 36 Kita Bisa Clamp Beer Barrel Ini Kita Bakal Crafting 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 Itu Ada Di Smitty Dan Kita Jangan Lupa Juga Kita Bikin Itu Dulu Saluran Irigasi Dulu Soalnya Kan Kalau Kita Membangun Beer Barrel Itu Kita Membutuhkan Saluran Irigasi Dulu Soalnya Kan Dia Membutuhkan Air Jadi Kita Bakal Bikin Atau Clamp Irigasi Dulu Setelah Itu Kita Langsung Taruh Saja Beer Barrel Didekat Base Kita Cari Dulu Yang Stone Yang Mana Tadi Yang Ketemu Cuman Yang Metal Saja Sepertinya Di Atas Sendiri Yang Stone Irigasi Kita Bakal Cari Ini Kita Scroll Ke Atas Dan Akhirnya Ketemu Juga Kita Langsung Clamp Saja Ini Kita Clamp Dan Ini Juga Kita Bakal Clamp Terus Kita Tinggal Crafting Saja Di Smitty Beer Barrel Itu Kalau Nggak Salah Bentar Kita Cari Dulu Disini Kita Taruh Dimana Nih Arusnya Taruh Di Sekitar Sini Saja Kita Taruh Disitu Nanti Terus Kita Langsung Crafting Saja Ini Beer Barrel Ini Gali Memos Kita Taruh Sini Saja Sadel Terus Habis Itu Kita Bakal Crafting Juga Yang Stone Irigasi Tapi Ini Kita Ambil Metal Soalnya Kita Butuh Metal Untuk Crafting Beer Barrel Ini Kita Langsung Taruh Dan Kita Bakal Crafting Sampai Crafting Selesai Setelah Itu Kita Bakal Crafting Yang Stone Irigasi Ini Kita Ambil Kita Crafting Saja Gak Gak Usah Banyak Banyak Dikit Saja Yang Intek Sama Yang Salguran Biasa Yang Vertikal Itu Atau Horizontal Vertikal Yang Lurus Lurus Ini Kita Ambil Kita Langsung Taruh Di Dekat Base Kita Dan Ini Kita Sudah Disini Kita Langsung Taruh Saja Beer Barrel Ini Kita Taruh Di Sekitar Sini Saja Ini Kita Ambil Kita Taruh Kita Langsung Taruh Di Sebelah Sini Kita Luruskan Seperti Ini Saja Dan Setelah Itu Kita Tinggal Taruh Yang Vertikal Terus Yang Intek Untuk Saluran Irigasi Ini Kita Taruh Seperti Ini Kan Lurus Nih Terus Habis Itu Tinggal Kita Kasih Yang Intek Saja Kita Bakal Crafting Nah Ini Kita Langsung Taruh Saja Seperti Ini Otomatis Sudah Ada Airnya Tinggal Kita Kasih Berry Berrian Dan Juga Kita Bakal Kasih Touch Juga Ini Ada Mejo Berry Kita Langsung Taruh Saja Di Inventory Beer Barrel Ini Soalnya Kita Butuh Beer Mau Timing Itu Sebenernya Cali Cotarium Pengen Timing Dia Semoga Bisa Timing Dia Dengan Cepat Soalnya Dia Timing Pasif Takutnya Diserang Soalnya Dia Agresif Ini Kita Kembalikan Saja Stone Biar Tidak Terlalu Berat Terus Kita Kasih Touch Disini Kita Kasih Mejo Berry Terus Kita Kasih Touch Soalnya Kita Butuh Touch Juga Harus Seperti Ini Jadi Kalian Taruh Beri-berian Kedalam Beer Barrel Terus Dan Juga Kalian Taruh Touch Nanti Otomatis Jadinya Itu Beer Liquid Jadi Kalian Butuh Juga Seperti Apa Namanya Yang Buat Tempat Minum Itu Jadi Nanti Kita Bakal Crafting Tapi Nanti Dulu Tapi Aku Sudah Punya Blueprint Blueprint Tidak Usah Clamp Jadi Cukup Blueprint Terus Tinggal Kita Taruh Di Smitty Kita Crafting Gitu Doang Ini Kita Taruh Disini Berry Berian Soalnya Kan Aku Tadi Sudah Ambil Beri-berian Dimana Tadi Di Mammoth Aku Sudah Ambil Jadi Kita Taruh Disini Dan Ini Sudah Terus Habis Itu Tinggal Tempat Minum Nunggunya Tapi Nunggunya Ini Lama Banget Untuk Kita Mendapatkan Liquid Nunggunya Itu Loh Satu Jam Lama Banget Ya Dan Ini Kita Sudah Berada Disini Kita Lupakan Tadi Beer Liquid Soalnya Pasti Nunggunya Lama Satu Jam Soalnya Jadi Kita Cari Stone Dulu Kita Bakal Farming Stone Dulu Ini Kita Langsung Cari Stone Sebanyak Banyak Terus Habis Itu Kita Bakal Memperbaiki Base Kita Jadi Tembok Kayunya Itu Yang Dari Wood Wall Itu Kita Bakal Ganti Ke Stone Wall Jadi Kan Agak Sedikit Lebih Kuat Tapi Atap Nya Nggak Aku Ganti Jadi Biar Dari Touch Itu Aja Terus Yang Roof Slope Itu Kita Dari Wood Saja Nggak Nggak Usah Kita Ganti Ini Kita Cari Sebanyak Banyak Untuk Kita Crafting Stonewall Buat Upgrade Base Kita Dari Wood Ke Stone Ini Kita Bakal Cari Sebanyak Banyak Sampai Kita Mendapatkan Banyak Stone Dan Ini Kita Sudah Itu Ya Crafting Crafting Stonewall Jadi Kita Tinggal Taruh Saja Kita Taruh Di Ini Woodwall Kita Taruh Di Bagian Sebelah Sini Pokoknya Kita Jadikan Stone Semua Ini Kita Jadikan Stone Semua Biar Lebih Cepat Kita Bakal Langsung Taruh Taruh Saja Taruh Saja Shale selamat menikmati 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 selamat menikmati